Saudara dari tahun ke tahun, antusias masyarakat Kecamatan Suralaga memasukkan anaknya di jenjang pendidikan anak usia dini cukup tinggi. Hal ini dibuktikan setiap tahun terdapat penambahan sekolah paut di wilayah tersebut. Saat ini Kecamatan Suralaga merupakan satu-satunya Kecamatan Lombok Timur yang paling banyak memiliki sekolah paut, yakni 54 sekolah. Berdasarkan keterangan Kepala UPT Dikbud Suralaga, Baharudin, antusiasme masyarakat Kecamatan Suralaga untuk memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan anak usia dini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan setiap tahun selalu ada penambahan paut di wilayah tersebut. Saat ini terdapat 54 pendidikan anak usia dini yang telah terbentuk di Kecamatan Suralaga dan merupakan satu-satunya Kecamatan di Lombok Timur yang memiliki pendidikan paut terbanyak. Tidak hanya itu, dari beberapa laporan yang diterima pihak UPT, terdapat beberapa lembaga pendidikan baru yang telah mengajukan izin untuk membentuk paut baru. Antusiasme masyarakat memasukkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan anak usia dini dikarenakan sebagian besar orang tua di wilayah tersebut dikatakan sudah memahami pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Tidak hanya itu, masing-masing lembaga paut di Kecamatan Suralaga juga dikatakan terus terbenah menyuguhkan program-program terbaik yang diharapkan bisa menarik minat masyarakat. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPT juga diyakini mendorong setiap orang tua untuk lebih memahami pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Meski antusiasme masyarakat cukup tinggi, akan tetapi terdapat beberapa catatan yang dinilai perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah masih kurangnya sarana-prasarana bermain yang dimiliki sekolah, utamanya taut yang dikelola oleh pihak swasta. Selain itu juga terdapat beberapa sekolah yang masih kekurangan lahan tempat belajar dan dinilai perlu dilakukan penambahan lahan. Sebagian besar dia, dari mana kita nilai? Dari banyaknya TK yang muncul baru-baru ini. Yang kemarin mulai dari 30 TK KB, sekarang sudah sampai 50. Sementara itu terkait dengan kualitas SDM tenaga pengajar PAUT yang dimiliki, rata-rata dikatakan sudah memenuhi kualifikasi. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, pihak UPT juga telah menunjuk salah satu TK Negeri di Kecamatan Suralaga untuk menjadi TK Penggerak.